Pemirsa, Anda menyaksikan headline news harian rakyat Sulsel hari ini, edisi 23 Juni 2023. Berita utama, target Surya Paloh, Sulsel, Lumbung, Suara Nasdem. Surya Paloh melontarkan target tinggi tersebut pada pertemuannya dengan seluruh kader dan pengurus Nasdem Sulsel kemarin. Surya Paloh optimis suara di Pulau Sulawesi bisa diamankan oleh Partai Nasdem, khususnya Sulawesi Selatan. Selanjutnya, berita kedua, sembilan jemaah calon haji gagal ke Tanah Suci. Jemaah calon haji tersebut batal berangkat dikarenakan faktor kesehatan, dan beberapa di antaranya juga dinyatakan positif hamil. Kabar baiknya, jemaah yang batal berangkat tahun ini akan menjadi prioritas pemberangkatan di tahun selanjutnya. Berita terakhir datang dari Bank Syariah Indonesia, buka layanan syariah dari bayar infak, sedekah hingga kurban. Inovasi-inovasi layanan telah dihadirkan oleh Bank Syariah Indonesia untuk memudahkan masyarakat, khususnya nasabah Bank Syariah Indonesia dalam bertransaksi. Sejumlah layanan dihadirkan untuk menjadi pembeda dengan bank lainnya, seperti layanan untuk bayar infak, bersedekah hingga berkurban. Beberapa inovasi layanan pembeda juga bisa Anda dapatkan pada Bank Syariah Indonesia yang tentunya semua menerapkan konsep syariah. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosial, atau mengunjungi website harianrakyatsosial.com. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktifitas. Terima kasih.